Intro Keberanianya dalam memilih jenre musik seriosa menjadikannya sebagai juara di salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia dan kini ia pun menjadi ikon sebagai salah satu anak muda Indonesia yang berbakat dia adalah Putri Ayu Hai Putri Oh halo, halo Om Rami Cerika suaranya apa? Soprano, falsetto Oh seriosa, cuma aku bisa nyanyi pop juga Kenapa seriosa kan? Bakat suaranya seperti itu Seriosa karena waktu itu kan belum banyak yang nyanyi seriosa gitu Apalagi kan waktu itu aku masih dua gelas, jadi kalau yang muda gitu kalau belum banyak gitu Jadi kayak pengen kenalin juga, terus sama dari pelotan ini kayak jauh Berarti sekarang kuliah atau sekolah? Sekarang sekolah, masih di tema tiga Oh masih di sekolah, nah sebagai anak sekolah ya, kalah cinta menggoda gitu, kira-kira lagu apa yang disukai gitu, apa ada musik tertentu? Mungkin lagi dendam beda saat lagi kangen gitu Aduh aku sih orangnya santai aja ya soalnya ya, jadi kayaknya sih aku semua sama aja, terus sekolah aku kan, kalau dengerin lagu kan aku sekolah, terus aku ada nyanyi juga, jadi kalau aku dengerin lagu, jadi paling lagu-lagunya yang mau dinyanyiin Oh oke, mungkin ada lagu favorit nggak? Mungkin dengan pacarnya sekarang, saat jumpa pertama Aduh saya udah punya pacar om, saya mau belajar Oh oke, mau belajar ya Berarti nggak ada lagu favorit yang disukai saat jumpa pertama gitu, nggak ada ya berarti? Kalau lagu Indonesia, lagu Indonesia Atau lagu barat juga? Banyak sih, kalau lagu barat sih banyak sih kalau yang disukai Oke oke, nah karena kamu kan penyanyi, otomatis indera auditorinya lebih peka daripada orang lain Saya ingin coba sebuah eksperimen menggunakan indera pendengaran dan indera perasa Oke Tapi bisa berhasil, bisa gagal Oke oke om Ya oke om, serem om Sebelum acara ini tuh, rasanya tuh serem banget, takut yang aneh-aneh Jadi belum sempet kepikiran banyak juga sih Oke, tapi nggak disini Ayu, disana ya? Oh ya oke Oke, ikut disana ya Eksperimennya berhubungan dengan indera pendengaran dan indera kinestetika memperasaan Oke Ya, anyway kamu kan masih single ya berarti ya? Iya Belum punya pasangan, atau cowok ya? Iya, belum SMA kan? SMA Sanya punya, kamu lebih prefer itu, lebih suka itu dipanggil nama, sayang, baby, honey, sweetheart, atau say, atau... Nama aja lah Nama ya? Karena aku juga nggak ngerti, belum kepikiran ngomongin apa Oh belum ngerti ya, oke Ada amplop disini Oke Seandainya saya minta sebutin satu lagu yang berasal dari tahun ini sampai 10 tahun kebelakang Kamu nyebutin apa? Lagu apa? Apa ya? Justin Bieber kali ya? Wow Banyak kan? Oh iya 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 Justin Bieber banyak yang mana? Soalnya aku ingetnya Justin Bieber nih Baby, baby Restnya kayak gimana tuh? Baby, 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 oh my baby Baby, baby, no like Baby, 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 oh Don't you always be my mind Emang terlihat saja Justin Bieber baby gitu Sebelum kamu nyebutin itu kan sudah ada amplop disini Di dalamnya adalah Apa? Justin Bieber baby Oh iya beneran Kita lihat Oke iya Ya Ya Ini Justin Bieber baby Ini Justin Bieber baby Pas tadi dengerin 96,7 sih aku gak ngerti gak kepikirin apa-apa sama angka itu Malah aku keren tuh kayak apa? Angka misterius Karena tuh kalo sebelah karun itu misterius banget rasanya Tapi ternyata tuh Mungkin masih gak percaya Ya 96,7 Betulnya adalah sebuah frekuensi radio ya Ini kamu pegang Ada radio disini Oke Tadi lagunya apa? Baby Baby ya Ini saya nyalain dulu ya Oke Oke Berhati Oh wow Oh wow Hahaha